Intro Oh, kamu mau kemana? Trial Trial apa? Trial Di mana? Di SSB Perancis Di FFF ya? Oke, let's go Nah, sekali-sekali makan Indomie dia, lihat tuh Sebelum latihan bola, eh Screening, eh screening lagi Trial Enak bang? Enak gak? Sekali-sekali ya, Indomie tuh sekali seminggu dia Shudu-dududu-dudu Shudu-dududu-dudu-dudu-dudu-dudu Shudu-dudududu Kita lagu ada di mana nih bang? Di lapangan DM Sports DM Sports di mana? Di Di mana ini ya? Di Tangsel Di Bintaro Oke, hari ini Obama itu akan Mencoba trial ya Dia di FFF ya bang ya? Iya Apa? Football Academy yang baru Itu bergaya Perancis French Football Apa? FFF itu apa? French Football Federation Federation, benar ya? Oh, saling main bola tuh ya Nah, ini lapangannya teman-teman Ya Masuknya tadi lewat sana Parkirannya luas banget Ya, kalau teman-teman lihat tuh Parkirannya sangat luas Wah, enak ini lapangannya Nah, ini lapangannya luas banget Sintetis Full Satu lapangan besar Sama di sana juga Ada lapangan lagi Keren ya? Oke Wih Ya, sekali-sekali Ijin ya Coach Rocky ya Apa? Ijin Coach, kita cuma pengen Mencuri ilmu aja Belajar dari semuanya Sepatu udah lengkap Dress coatnya Ini hitam-hitam-hitam Ya kan? Di sana katanya tadi Tadi ada Vian juga ya bang? Ada Dirga Udah ada Dirga tadi Ada Dirga Ada Vian Dirga usianya di bawah Obama sih Ya Ini lapangannya bagus banget teman-teman Tuh Wih Gila rumputnya Rumput elit Keren Sintetisnya baru banget ini mah Ya, tuh Ada yang lagi latihan juga Ada yang lagi main Ya Di sana lapang Sintetis juga kayaknya bang Tapi agak lebih kecil Di situ mini shockernya ya Ya, misalnya kita yang di situ deh Oke Coba kita sekarang ke panitianya yuk 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 Ini lapang bagus jalan juga bagus Duh Dia ngejak rumputnya Uh Ini rumputnya teman-teman Keren banget Oh enak Uh Gusi Oke Eh, Pak, lihat Lihat bolanya, Pak Hmm? Pak, lihat bolanya Wih Bolanya keren ya Manetianya teman-teman Proses Jadi registrasi dulu Nih French Football Academy Jakarta Oh, masih itu bang Gede Kita registrasi dulu ya Teman-teman ya Duh, ini platinya dari Perancis teman-teman Bonjour Bolehnya Bolehnya juga lengkap Siapa? Fares Oh Ikut juga Fares Emang Ibu udah berapa kali trial? Baru sekali Baru sekali Oh, oke Langsung aja Ya, oke Thank you ya Apa itu? Oh, ya Oke, thank you Oke, terima kasih Oh, ya Bener Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Oh, ya Cuman adeknya lagi Mau coba aja Oh, ya Udah selesai Siapa? Siapa? Altabaya Oh Ada orang Afrika Perancis Oh, ya Oke disini ada tribunnya ya teman-teman Enak lah buat nonton Lalu di ujung sana ada dua lapangan mini soccer ya Keren juga Kayaknya di ujung sana juga ada kantinya Ada toiletnya Disana ada pembangunan Gak tau pembangunan apa Apa ini juga udah lengkap dengan lampunya ya Jadi malam juga bisa main Ya kan di DM Sports Taruh ya Ini masih ada yang main sih Senior Kita akan lihat nanti latihannya Obama bersama FFF Seperti apa Obama 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 Gimana Unboxing ya First impressionnya bagaimana Bagus lah dari lapangannya aja udah Terus Terus apanya lagi yang bagus Lapangannya bagus Pelatihnya juga bukan Indonesia gitu Iya Abis itu persiapannya juga udah mateng Oh gitu ya Bolanya bagus Bolanya Gawangnya Gawangnya lapangannya lah ya Lapangannya iya Terus Yaudah Selamat latihan ya Dah Ya gak tau biarin aja Digabung gak digabung bang Kelihatan di gujung sana tuh Coach-coachnya lagi nyiapin gawang kecil-kecil gitu ya Mini Iya gawang kecil Berarti yang dari Perancisnya tuh yang gede banget tuh Yang tinggi Ini juga ada orang-orang yang Baru sisi latihan ya Ini pelatih lokalnya juga Ada juga orang tua-orang tua Dari Boleh-boleh Ada piala dunia juga teman-teman Tuh Hehehe selamat menikmati mereka kumpul sekarang tuh ke tengah-tengah dipanggil sama pelatih utama kali ya super di tempatnya teman-teman super bagus clean bersih ya teratur banget ya memang harusnya begini sih ya pembinaan sepak bola di Indonesia tuh ya ini standar yang mungkin bisa disamakan ya karena kotas lapangannya begitu luar biasa ini teman-teman ya Obama ini trial sih ya trial ya buat nyobain lah pengalaman baru bagi dia juga bagaimana sih sistem kepelatihan di luar sana ya sepatah ada bisa dia pelajari lebih baik lagi gitu jangan perlu diperhatikan disini satu persiapan mereka mateng banget ya dari semua kompok usia standar mereka juga gawang juga semuanya bagus ya ini gawangnya gawang dari itu apa namanya tuh dekatlon tuh terus terlihat mereka apa namanya pro ya sistem komputerai penerimaan siswanya juga pencatatan dokumentasinya ya kayaknya boleh masuk sih orang tua ke dalam gak tau ya kita coba nanti siapa tau boleh tapi dari jauh aja ya teman-teman ya enggak sih gak bawa lensa zoom sih ini lensa fix ya 50mm tapi apa yang teman-teman lihat ini apa yang kita lihat 50mm 50mm tuh soalnya sama dengan pandangan manusia jadi sepertinya sih kalau dilihat sih dibagi beberapa area di ujung sana yang ada bola-bola sama tempat untuk gawang-gawang kecil banget ya lalu disini ada juga untuk drill sepertinya ya lebih ke bawah apa pergerakan movement gitu ya speed atau dan lain-lain lalu ada gawang-gawang juga udah disiapkan pelatih berdiskusi dulu sebelum latihan apa yang akan mereka latih ya ada kelompok usia yang kecil-kecil banget toddler juga ada tuh kayaknya usia 5 tahun 4 tahun udah mulai ada bisa latihan disini lalu ada usia Obama itu 11 tahun ada 10 tahun juga ada yang udah gede-gede juga ini mungkin usia 13 ya kalau yang ini belum lah masih 2 tahun paling 1 tahun lagi belum bisa latihan ya sebelah sini juga sudah ada persiapannya juga gak tau untuk usia berapa ya disini juga sudah ada nah ini enaknya kalau lapangan gede ya jadi menu latihannya tuh bisa disesuaikan bisa banyak gitu tidak membong-bong waktu terlalu banyak nah kalau di lapangan yang kecil itu ya itu apalagi digabungin semua usia ya waduh repot banget inilah standar SSB harusnya seperti ini ya oke nah sekarang eksik dari sisi sebelahnya lapangan bola ya tadi kan Obama latihan disini ya sekarang ini dulu diisi oleh anak-anak yang U atasnya atau U13-U12 gitu ya eh U13-U14 lah nah Obama sekarang pindah kesini jadi setelah mereka tadi latihan latihan apa namanya disitu speed sama speed lah ya bisa dibilang ya nah sekarang mereka latihan disini nih di lapangan ini hanya ada bola ada cone mungkin game kali atau ya simulasi lah gak tau apa ya disana tuh toadlernya tuh teman-teman kelihatan gak tuh anak-anak kecil yang masih umur 5 tahun kali itu 4 tahun ya ada praktik khususnya juga bisa juga ada cone ada bola juga tapi ukurannya lebih kecil teman-teman tadi leksi praktikan ya kalau disini dia udah main yang ukuran 5 bolanya mungkin atau mungkin bisa jadi 4 juga sama 3 kali tapi pasti mereka sesuaikan bolanya sih dengan kebutuhan masing-masing kalau tak usia ya bolanya mereka ada labelnya FFF juga ya jadi standar lapangan standar bola standar pelatih mereka maksimalkan semua jadi orang tua kalau misalnya invest ya bayar duit agak mahal karena memang agak cukup mahal ya disini ada yang recreational itu 4 kali seming 4 kali sebulan dan ada yang sampai yang apa namanya elitnya ya itu bisa sampai 8 eh berkotol ya 4 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu ya ini juga kalau gak salah yang level recreational itu yang 4 kali sebulan atau 1 kali seminggu itu 950 ribu sebulan sementara kalau untuk yang elite itu kalau gak salah itu 2 juta sampai 2 juta nanti laksi tampilkan brosurnya deh masih anak baru ya mungkin cocok lah buat anak-anak yang baru pertama join SSB ya bagi yang punya yang financialnya bahkan justruan itu yang mampu lah ya ini bisa jadi alternatif ya karena sepertinya pelatihnya serius ya masih banyak yang pada bingung lah ini temen-temen temen lapang-lapangannya udah bagus banget kan punya lapangan seperti ini di Indonesia itu juga udah bersyukur banget gitu ya kita bersyukur ada yang mau investasi buat bisnis ya tapi ini investasi yang bagus banget buat perkembangan sepak warna kita tapi coba lihatlah kebiasaan orang Indonesia apa itu Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad lihat waduh ini kita nih orang Indonesia ini bener-bener ya tuh lihat ya temen-temen nih jorok sampah lagi lu bayangin nih ada sampah beginian tuh waduh aduh bungkus rokok dibuang puntung rokok dimana-mana plastik bekas minuman jorok banget ya ini merusak citra Indonesia nih orang-orangnya aduh keselek sih jadinya nggak bisa ini loh nggak bisa orangnya disitu nggak bisa bersih loh jorok banget padahal disini ada tong sampah bagus loh lihat nih tong sampah satu tong sampah dua masih juga buang sampah sembarangan bego sorry ngomongnya nggak bener leksi jadinya di dalam pun ada tuh hansaplas coba lihat tuh temen-temen lihat nggak tuh ada hansaplas bekas hansaplas situ ada kertas bahkan di dalam lapangan situ tuh ada tuh uh nggak tahu apa itu stupid ya temen-temen ya sekali lagi buat semuanya ya tolonglah jaga kebersihan jaga kebersihan itu hal yang paling mendasar banget jadi bersih lah apa susahnya sih buang ke tong sampah doang udah disediain kecuali nggak ada tong sampah ya simpan di kantong bawa ke rumah lah kayak orang Jepang ribet banget orang Indonesia ya sorry orang Indonesia ya memang kita nggak beres nih teman-teman ya ini tutorial cara membuang sampah ketong sampah ya sekali lagi ini sampah masih ada sedikit leksi minum dulu sayang nah ini sampah ya cara membuang itu begini ambil pakai tangan kanan atau tangan kiri juga nggak apa-apa ya sampahnya dibawa ke dekat tong sampah tuh tung sampahnya ya kan dibawa ke sana kucuk 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 nah ini sampahnya tuh ada tempat buangannya tuh ada lubangnya masukin nih gini masukin tada tuh ya udah masuk nah udah gitu doang akhirnya apa disininya bersih tidak ada sampah tidak ada sampah gitu ya temen-temen ya ini tong sampah dibuanglah sampah pada tempatnya terima kasih disini juga ada kantin ya temen-temen ya tuh ya jadi mau indomie mau kopi ada disini semua oke nah jadi pintu masuknya dari situ ya temen-temen ya dari jalan raya ada gerbangnya gede ada parkirnya disini parkir mobilnya pokok parkirnya ada bayar dulu tapi sebelum parkir bukan pulangnya ya nah baru disitu dekat tempat parkir ada lapangannya nih ya ini toddler toddler nih tuh ada cewek juga ya lucu ya kalau anak usia begini ikutan latihan bola tuh kecil-kecil imut lucu-lucu tuh lihat ini anak kecilnya latihan ya kan nah ini bolanya temen-temen ini dia bolanya tuh apa ini temen-temen FFF French Football Academy made in Indonesia merknya apa training ball size 4 enak ini bolanya temen-temen enak banget bolanya nggak ada brandnya brandnya FFF ya buatan Indonesia keren cool luar biasa 1 2 3 4 5 6 disana ada 4 lagi disana ada 6 12 tambah 4 ada 16 bola oh disana ada banyak kita coba lihat Obama latihan lebih dekat ya karena mereka berpindah kembali oke ya 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 Hai objek sesuatu hai hai kalau temennya belum minta kalau temennya belum bergerak jangan pasun dulu oke bang, pelan aja jadi sekuens latihannya disini tuh lebih kayak simulasi yang berkelanjutan gitu ya temen-temen ya jadi membuat anak-anak tuh dari yang tadinya nggak bisa, nggak ngerti, dikasih tau sampai akhirnya mereka bisa mengerti gitu apa yang harus dilakukan karena ini kayak passing gini ya kelampuan mereka bisa lama-lama ya ya itulah enaknya kalau punya lapangan gede ya nah mereka udah selesai latihan passing tadi sekarang mereka mengumpulkan phone dan disuruh kumpul sepertinya sekarang sudah jam 11.15 lah ya mungkin ada waktu 15 menit buat atau setengah jam nanti untuk game kali ya bisa jadi sekarang sudah persiapan untuk game ya nggak tau nggak baginya gimana sedikit sih tapi enaknya lapangannya bisa disiapkan cukup banyak ya karena lapangannya gede dapat brief dari pelatihnya ya bahwa saya sepak bola itu adalah sportif jadi mereka nggak cuma ngerti teknik aja tapi juga value dari sepak bola itu sendiri ya oke 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 paham nge-refer paham nge-refer ngomong-ngomong diedes a Sorry Hai macam hai 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 mapang-mpang gampang gampang Oh Udah 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 Aug Reach ų Jauh Angkar 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 di belakang minta bola minta bola di belakang ya ya hey Oh Hai nah Hai omel hai 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 Oh 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 tidak Oh 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.